Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you my student? I hope you are happy and healthy Pertemu lagi dengan Ustada di pembelajaran tematik Anak-anak hari ini kita akan mempelajari Tema 8, Subtema 2, Aku Anak Mandiri, Pembelajaran ke 5 dan 6 Baik anak-anak sudah siap ya untuk belajar hari ini? Disiapkan buku tulis, alat tulis serta buku paketnya ya Kita belajar bersama-sama Tema 8, Subtema 2, Aku Anak Mandiri, Pembelajaran ke 5 dan 6 Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Yang pertama mengetahui tanda pengenal dalam pramuka Yang kedua mengetahui pengamalan sila dari Pancasila Yang ketiga mengetahui sikap adil sesuai sila Pancasila Dan yang keempat mengetahui tanda pramuka Mari kita baca sebuah wacana yang berjudul Berlatih Mandiri Siti berlatih agar dapat menjahit dengan mandiri Siti rajin berlatih menjahit Siti berlatih menjahit tanda pengenal pramuka Ibu Siti membimbing Siti menjahit Edo berlatih agar dapat membersihkan rumah dengan mandiri Edo sedang membersihkan rumah bersama ayah Edo memperhatikan cara ayah membersihkan kaca meja Lani berlatih agar dapat memasak secara mandiri Lani sedang membantu ibu memasak Lani memperhatikan cara ibu memasak Udin berlatih agar dapat menabung di bank secara mandiri Udin pergi ke bank bersama ayah Udin memperhatikan cara ayah menabung di bank Semua anak berlatih mandiri Semua anak berlatih mengerjakan segala sesuatu sendiri Semua anak menjadi orang yang mandiri Siti dan Lani rajin berlatih Siti dan Lani harus berlatih untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus Tanda kecakapan khusus dapat terlihat pada pakaian pramuka Siti dan Lani Siti dan Lani juga memiliki banyak tanda kecakapan khusus Siti dan Lani anggota pramuka yang mandiri Sekarang anak-anak coba kalian perhatikan kembali gambar di atas Siti dan Lani Kira-kira dari kedua seragam yang mereka pakai Apakah ada persamaan dan perbedaannya? Nah coba kita bahas bersama-sama ya Persamaan dari kedua seragam mereka adalah Sama-sama memiliki tanda tutup kepala Tanda pandu, sedunia Nama kota, wilayah TKK, tanda kecakapan khusus Tanda barung, setangan leher Tanda pelantikan Dan logo wilayah Sedangkan perbedaan dari seragam mereka Terdapat pada tanda jabatan dan bentek nama Di seragam Siti terdapat tanda jabatan Sedangkan di seragam Lani tidak ada ya anak-anak Bekerja sama dengan teman satu kelompok sangat menyenangkan Pekerjaan menjadi terasa lebih mudah Pekerjaan juga dapat dikerjakan lebih cepat Anggota pramuka dilatih memiliki keterampilan Secara kelompok Contoh keterampilan secara kelompok Yaitu mendirikan tenda Saat mendirikan tenda perlu kerjasama Anggota pramuka dilatih agar dapat bekerja sama Anggota pramuka dilatih untuk saling menghargai Bekerja sama dan saling menolong Termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila Bunyi sila ketiga adalah persatuan Indonesia Lambang dari sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin Mari bersama-sama membaca suatu wacana yang berjudul Persatuan Indonesia Sekelompok anggota pramuka sedang bermusyawara Mereka bermusyawara mendiskusikan penyelesaian suatu masalah Mereka mencari cara untuk menghindari banjir di lingkungan sekolah Mereka berdiskusi dengan baik Semua anggota menyampaikan pendapat Mereka setuju mengadakan kegiatan membersihkan selokan di lingkungan sekolah Sikap mereka menunjukkan sikap pengamalan sila Pancasila Bermusyawara merupakan pengamalan sila keempat Pancasila Bunyi sila keempat Pancasila adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Saat bermusyawara semua anggota diberi kesempatan memberikan pendapat Semua anggota saling menghargai pendapat yang dikemukakan Mereka mengamalkan sila kedua Pancasila Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab Semua peserta musyawara melakukan hasil kesepakatan Mereka bekerjasama membersihkan selokan sekolah Bekerjasama merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila Bunyi sila ketiga Pancasila adalah persatuan Indonesia Sekarang coba kita isi tabel berikut ini Dengan pengamalan dari sila Pancasila yang benar Yang pertama memberi bantuan kepada orang yang kesulitan Termasuk pengamalan sila keberapa? Benar, termasuk pengamalan sila kedua Lambang dari sila kedua adalah Rantai Bunyi sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab Selanjutnya memberi kesempatan semua anggota tampil Merupakan pengamalan dari sila Pancasila keberapa? Benar, pengamalan dari sila yang kelima Lambang dari sila kelima adalah padi dan kapas Bunyi dari pengamalan sila yang kelima adalah Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Soal selanjutnya adalah Mendamaikan teman yang sedang berselisih Termasuk pengamalan sila Pancasila yang ke... Benar, yang keempat Lambang dari sila keempat adalah Kepala Banteng Bunyi sila keempat adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan Soal yang terakhir adalah Membersihkan kelas bersama-sama Termasuk pengamalan sila yang ke... Tiga, lambang sila ketiga adalah Pohon beringin Bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia Udin pemimpin kelompok Barung Biru Udin memimpin teman-temannya Mendirikan tenda untuk berkemah Udin membagi tugas kepada semua anggota kelompok Pembagian tugas dilakukan secara adil dan merata Udin membagi tugas sesuai dengan keterampilan anggota kelompok Semua anggota kelompok mengerjakan dengan senang dan gembira Semua anggota mengerjakan pekerjaan secara mandiri Udin membagi tugas secara adil kepada semua anggota kelompok Pembagian tugas disuaikan dengan kemampuan yang dimiliki anggota Udin juga melaksanakan pengamalan sila kelima Pancasila Sila kelima Pancasila berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Lambang sila kelima berupa padi dan kapas Coba sekarang kita tarik garis untuk menghubungkan dengan lambang sila Pancasila Yang sesuai ya anak-anak Yang pertama membantu teman yang kesulitan dan mendengarkan pendapatnya Merupakan pengamalan dari sila yang ke... Benar sila yang kedua Yang berlambangkan rantai emas Kemudian bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih Merupakan pengamalan dari sila yang kelima Lambang dari sila kelima adalah padi dan kapas Kemudian contohnya adalah mengerjakan tugas kelompok Tugas kelompok merupakan pengamalan dari sila yang ketiga Yaitu berlambangkan pohon beringin Selanjutnya mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan Termasuk pengamalan sila yang keempat Lambang dari sila keempat adalah kepala banteng Dan yang terakhir adalah berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan Merupakan pengamalan dari sila yang pertama Lambang dari sila pertama adalah bintang Seperti ini ya anak-anak jawaban yang benar Penarikan garis, contoh, serta pengamalan sila dan lambang pancasilanya Ada syarat kecakapan umum wajib yang harus dipatuhi anggota pramuka Syarat tersebut tercantum dalam sebuah buku Buku itu disebut buku syarat kecakapan umum Buku syarat kecakapan umum disingkat sebagai buku SKU Isi kecakapan pada SKU kelompok siaga dan kelompok lainnya berbeda Coba kalian perhatikan berikut adalah contoh gambar buku SKU Oke anak-anak demikian pembelajaran kita hari ini ya Ustaz harap kalian bisa memahami pembelajaran hari ini dengan baik Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini Ustaz selalu mengingatkan selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada Selalu dijaga sholat dan mengajinya Dan tetap semangat belajar di rumah Kita berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!